Cara membuat sertifikat vaksin menjadi seukuran kartu KTP atau kartu ATM hanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Langkah pertama, siapkan file sertifikat vaksin yang sudah didownload sebelumnya. Selanjutnya, buka Microsoft Word di laptop atau di komputer. Buatlah dokumen baru atau tekan Ctrl N, kemudian pergi ke Layout. Klik Size. Pilih ukuran A4. Sebelum dilanjut, pastikan dahulu, unit ruler sudah diatur menjadi unit milimeter. Hal ini dilakukan, supaya mudah mengatur ukuran kartu nantinya. Arahkan mouse di sini, dan klik More Commands. Klik Advanced, lalu scroll ke bawah. Kemudian, di kategori Display, ganti satuan inci menjadi milimeter seperti ini. Klik OK. Klik Margin, dan pilih Narrow. Selanjutnya, pilih Insert. Klik Subs. Ke bagian Rektangel, pilih Rektangel Round Corners. Dan buat bentuk persegi seperti ini. Klik tanda titik point di sini, geser sedikit, dan atur sudutnya seperti ini. Lalu pergi ke Shape Fill. Klik No Fill. Kemudian, arahkan mouse ke bar size di pojok kanan. Di bagian Shape High G atau tingginya, isi dengan 56 mm, sedangkan lebarnya diisi 88 mm. Kemudian, objek ini di copy paste. Sesuaikan, dan geser di sebelah kanan. Klik Layout Option. Pilih atau klik, In Front of Text. Select objek pertama. Klik kanan. Pilih Format Shape. Di menu Format Shape, pilih Fill. Lalu klik Picture of Texture Fill. Pilih Insert, dan klik Form File untuk memilih file yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah dipilih filenya, klik Insert. Dan secara otomatis, ukuran file telah menyesuaikan objek. Untuk memasukkan sertifikat vaksin 2, lakukan hal yang sama, caranya seperti sebelumnya. Jika masih belum memiliki vaksin kedua, cukup dibuatkan duplikat yang sama. Sampai di sini, dokumen siap untuk dicetak dengan printer di rumah. Jangan lupa, dokumen disimpan dulu, simpan juga dengan format PDF. Baiklah, cukup sekian tutorial kali ini, cara mudah mengganti ukuran servifikat vaksin menjadi ukuran KTP. Untuk hasil cetak yang maksimal, gunakan bahan kertas khusus seperti ATM dan KTP. Dalam hal ini biasa menggunakan bahan kertas PVC khusus ID Card. Bahan seperti ini, bisa tersedia dibeli di toko terdekat. Alternatif bahan lain, bisa dipilih bahan kertas fotoglossi. Semoga video ini bisa menjadi salah satu rekomendasi, buat teman-teman yang membutuhkan info tentang merubah ukuran sertifikat vaksin kali ini. Sampai jumpa!